Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin Khasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal mawla wa ni'mal nasir La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Sahabat Majelis Taman Surga yang mudah-mudahan Senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan ini Dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyitina muhammad Wa asghili dalimin bidalimin Wa ala alihi wa sahbihi ajama'in Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rasul yang sangat kita cintai Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Fid dunia wal akhirah dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan siang yang sangat istimewa ini Kami ingin mengucapkan jazakumullohu khairan Kepada semua sahabat yang telah mendukung perjuangan dakwah kami Terima kasih kepada sahabat yang telah subscribe channel youtube taman surga Dan telah menekan lonceng di sebelah kanannya Dan memilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan anda Mudah-mudahan riski anda dilancarkan Hutang anda dilunasi Anda sekeluarga diampuni dusanya Diterima semua amal ibadahnya Diselesaikan semua masalahnya Diberikan ketenangan hidup di dunia dan di akhirat Serta senantiasa mendapatkan hidayah Untuk bertambah imannya Takwannya ketauhidannya dan juga ibadahnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Alhamdulillah hari ini hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2020 Kita telah masuk kepada hari ke sembilan Dari gerakan ayo baca solawat jibril Minimal seribu kali setiap hari selama 30 hari Nah sahabat yang dimuliakan Allah yang telah membaca solawat jibril dan mengikuti gerakan ini Bisa langsung saja menuju kolom komentar Satu tulis jumlah solawat jibril yang sudah dibaca Dua bagikan kisah pengalaman keajaiban solawat anda Niatkan untuk menjadi motivasi inspirasi dan penambah sepirit bagi sahabat lain untuk istiqomah bersolawat Yang ketiga Saling mendoakan di komentar Semoga semua doa kita digabulkan Allah subhanahu wa ta'ala Silahkan anda tulis sambil senantiasa mendengarkan suara kami Semoga Allah merinduinya Nah Sahabat yang dimuliakan Allah Sebelumnya kepada sahabat yang baru saja ingin ikut bergabung Atau baru saja bertemu dengan channel ini Lalu ingin bergabung dengan kami Maka silahkan bisa mulai hari ini Yang pertama yang harus diketahui Bacaan solawat jibril ini seperti apa Jadi bacaan solawat jibril ini bunyinya adalah Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Atau dalam membacanya bisa seperti ini Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Bisa menggunakan cara yang pertama Atau menggunakan cara yang kedua Kemudian Tata cara yang kedua adalah Bacalah solawat ini sebanyak seribu kali setiap hari Bisa dilebihkan Nah Kemudian cara yang terbaik dalam mengamalkannya adalah Menghadap kiblat posisi berbudu Kemudian duduk manis Duduk menghadap kiblat dengan khusuk Niat lillahi ta'ala berdikir kepada Allah Yang efdal Yang lebih baik adalah Dibaca sekali duduk itu membaca seribu kali Pak Nafi saya ini bekerja Saya ada aktivitas Saya tidak memungkinkan untuk Berbudu dulu dan sebagainya bagaimana Kalau begitu Monggo silahkan Anda tetap bisa membacanya Meskipun tidak menghadap kiblat Dan sedang beraktivitas Sambil bekerja Sambil berkendara Ataupun yang lainnya Termasuk yang lebih baik berbudu Kalau Anda tidak berbudu Juga tidak apa-apa Membaca solawatnya Begitu Kemudian wanita yang sedang haid Itu diperbolehkan membaca solawat Jadi wanita haid itu Tidak boleh sholat Tidak boleh baca Al-Quran Tetapi baca tikir Baca istighfar Baca solawat Insya Allah boleh Jadi lanjutkan baca saja Nah Sahabat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang indah ini Kami ingin sharing kepada Sahabat semua Barangkali ada yang sudah bersolawat Tetapi doanya belum dikabulkan Rizkinya belum bertambah Hidupnya belum baik Lalu bagaimana kita Menyingkapi hal tersebut Sahabat yang dimuliakan Allah Terkadang ada faktor penghalang Yang menghalang-halangi kita Dari datangnya Dari datangnya rahmat Allah Tetapi pikiran kita Hati kita sama sekali tidak melakukan itu Atau kita masih menyumbongkan diri Kita tidak mengakui dosa-dosa yang kita miliki Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan Sebagai sikap lanjutannya Malah kita seharusnya introspeksi diri Tetapi menyalahkan Kenapa doa saya belum terkabul Saya sudah membaca sholawat satu bulan Kenapa tidak dikabulkan Kenapa, 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 dan kenapa Nah ketika kita masih bertanya Kenapa, kenapa, dan kenapa Maka itu yang perlu dikoreksi Karena di dalam mengamalkan sholawat ini Yang harus diketahui yang pertama Adalah niatnya Lillahi ta'ala Karena Allah ta'ala Niatlah bersolawat karena Allah Mengikuti firman Allah Di dalam Al-Quran pada surat Al-Azab Ayat 56 Jadi niatkan Baca sholawat kita niat karena Allah Bukan karena yang lain Pak Nafis katanya Sholawat bisa melunasi hutang Sholawat bisa menambah riski Sholawat bisa menambah umur panjang Sholawat bisa yang lain-lain Ya, insya Allah benar Tetapi dalam membacanya Yang pertama kita harus niatnya Lillahi ta'ala karena Allah ta'ala Kemudian yang kedua Sahabat yang dimuliakan Allah Bacalah dengan ikhlas Yang namanya ikhlas itu Tanpa mengerutu Al-ikhlasu bihoiri suhtin Yang namanya ikhlas itu Tanpa mengerutu Berarti tanpa Ketika doanya belum dikabulkan Dia tidak berkata-kata Gimana ini kok belum terkabul Sudah membaca sholawat 10 ribu setiabari kok belum terkabul Seperti itu tidak boleh sahabat ya Mulai sekarang stop Bernegatif thinking Tetapi mari kita bangun Positive thinking Dan khusnudan kepada Allah Berprasangka baik kepada Allah Kemudian yang ketiga syaratnya Harus sabar ya sahabat ya Tujuan kita dalam Yang namanya bersolawat adalah Mendekatkan diri kepada Allah Menjadi orang yang bertakwa Oleh karena itu kita harus sabar Dalam prosesnya ada proses yang harus kita lalui Proses inilah yang akan membedakan Mana orang yang sungguh-sungguh Dan mana orang yang tidak sungguh-sungguh Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Allah sedang menyeleksi kita Apakah kamu ini sungguh-sungguh Bersolawat, berdoa Atau hanya Umat-kumatan saja Artinya hanya Tidak serius Nah orang-orang yang dipilih Allah adalah Orang-orang yang serius Oleh karena itu kita kuncinya harus sabar Meskipun rezeki belum baik Pekerjaan belum berubah Kemudian hidup masih seperti ini Tetap senantiasa Dawamkan yang namanya Solawat ini ya Dan sahabat yang dimuliakan Allah Yang terakhir adalah istiqomah Nah kalau kita sudah istiqomah Cara ngeceknya gimana Kalau kita belum bersolawat Terasanya ada yang kurang Itu caranya mengecek ya Kalau kita disebutkan nama Baginda Rasulullah S.A.W. Maka kita akan tumbuh rasa cinta dan sayangnya Ingin bertemu rindu Seperti orang yang jatuh cinta Nah bagaimana cara melatih itu semua Tentunya dengan memperbanyak membaca Solawat Sahabat yang dimuliakan Allah Mari kita lanjutkan Solawatnya Perbanyak membaca solawat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa merahmati kita semua Dan memberikan syafatnya Baginda Rasulullah S.A.W. Kepada kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Semoga video ini bermanfaat Saya mohon maaf Atas semua kesalahan Dan kehilafan Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.